Saya ingat Abuya memberikan contoh jadi kaitan yang Idhari fadilat hi'ala wa'iri itu apa? Jadi ibarat seorang ingin mencari katakan sama-sama batu Tapi kan tidak semuanya batu itu sama harganya Ada yang justru harganya mahal karena batu mulia Jadi seorang maunya ingin mendapatkan atik Sulaiman Ini harganya masya Allah luar biasa itu Tidak ada apa-apaannya kalau virus punnya Tidak ada apa-apaannya Jadi seorang ingin mencari katakan batu atik Sulaiman Begitu Ditawari ABC Belum menerima Bukan yang dicari Karena paling mahal Atik Sulaiman Berkutemukan Wah ini ya Itu nanti kita juga dengan Rasulullah begitu Kok kenapa enggak Allah mengiring kita langsung ketemu Rasulullah saja kan ya Sudah selesai Begitulah cara Allah Secara Allah Untuk agar orang ini mengenal siapa Rasulullah dan kedudukannya Jadi begitulah Dibuatlah orang harus pertama ketemu dengan siapa Yang waktu itu Yoma Tatenus Samsu Kodromil Dimana matahari waktu itu didekatkan Ukurannya Satu mil Mil ini dua arti Kalau mil satu mil Masafatu mil Mungkin delapan kiluan Jadi matahari Dan kita Masih jauh dikit lah Tapi kalau mil Lude celak Kodromil Mil apakah artinya masafat mil Apakah mil Mil itu namanya Lude celak Saking parte Dari seakin dekatnya Sehingga orang butuh untuk Mendapatkan pertolongan Jadi kalau ada Pernah kita dengar Akik Sulaiman itu justru Yang dapat Akik Sulaiman itu Abu ya Dapat hadiah Dari siapa Kalau saya ceritanya begini Mungkin Nantem bilang Ngarang Tapi Itu Fakta Fakta Karena kapan Abu ya ada disini Kemudian waktu itu Ingin ziarah Pada Sunan Giri Yang waktu itu kemudian Dikawal oleh Masud Lamongan Tidak tahu bagaimana Waktu itu Begitulah Sehingga sebelum Sunan Giri Harus kelamangan dulu Kenuruan sana Ya disana Baca-baca Bacaan tertentu Bersama-sama Beritan bareng Sampailah kemudian Soan di Sunan Giri Saya mendampingi beliau Dan juga Dia masuk Begitu kita Masuk di Makam Sunan Giri Dia masuk Bilang Kak Saya lihat Sunan Giri Meletakkan sesuatu Di watonnya Pintu Pintu Masuk Masuk Pesarian itu Ini Dilagurnya Meletakkan Tidak tahu Apa yang diletakkan Saya lihat dulu Terus beliau Dia masuk Tau-tau Ada Dua Dua telur Yang Tulisannya Tulisannya apa Hadamin Syekh Abdul Qatir Cailani Ila Maulana Ishaq Ila Sunan Giri Ila Asyid Muhammad Bin Allah Al-Maliki Jadi gitu Tulisannya Tulisannya Arab Yang satu Telur Kata beliau Untuk Dimakan Kesehatan Yang satu Digini Ngunyi 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 Maksud bilang Ini Jin-jin Tengok KB Banyak Jin Ngerebut Jadi kemudian telur itu Dibawa Karena kita waktu itu Dari Yunan Giri ke rumahnya Ustadz Mohidin di Tambak Matu Surabaya Dibawa ke sana Dan karena belum ada perintah Untuk memecah telur Jadi ya walahasil dipertahankan telur Oleh Kie Mas'ud Dibawa oleh beliau Itu pun Kata beliau banyak jin-jin yang merebut Sampailah menginap di situ Kemudian esok harinya ke Medura Medura kemudian balik lagi ke rumahnya Ustadz Mohidin Terus ada perintah untuk Dipecah malam hari Di atas jam 12 Dipecah Tahu-tahu ada tepaknya Di dalam telur ada tepak dari perak Yang berukir indah sekali Dengan dua penutup pinggir Ini dari perak Masya Allah Tulisannya Akik Sulaiman Oh ini tulisannya Akik Sulaiman Ya berupa batu-batuan Batu melia Kemudian Dipasang namanya Cincin untuk akik ini Dipakai oleh Abu Dipecah Jadi Dipakai Dipakai Ini usul rumah Dipecah Tapi apakah Kemudian Abu Ternyata juga Di rumah beliau Bukan ini saja Sudah ada Semacam ini Di rumah beliau Jadi bukan ini saja Jadi bukan ini saja Dan itu ya Namanya hadiah 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 termahal Banyak ternyata Batu-batuan juga Yang batunya Ceritanya begitu Makanya Suruh pakai Dipakai Tapi ya Dipakai Ya orang pada Ngono Ngono Orang terus Dimani Wah Saatnya Kapan Beliau pulang ke Mekah Kemudian Kembali sini lagi Bilang sama Di masjid Ali-ali ini hilang Jadi Ali-ali ini hilang Tadi Masjid Ya orang Yodin Yorah Yolah Yolah Ya dipakai Ya tidak Maksudnya hilang Ya masalahnya ketauhitan Membuat orang jadi begitu Namanya tauhid Hanya Mengesahkan Allah Cukuplah itu Namanya hadiah yang luar biasa Bayangkan Dari siapa Ke siapa Dari Dari Shabtul Keterjelehani Ke Maulana Eshak Ke Sunan Singkiri Selanjutnya Diberikin kepada Abu Yang lu ngatakan ini Ngarang Ini temen Nani Aku neng Ngarang Ini saya tahu Apa itu Aki Suleiman Jadi harganya ini Dibanding dengan Merah kelima Barangnya Orang Bopo Jadi Tadi ada hubungan dengan Rasulullah Kapan Beliau Kemudian Menjadi Tumpuan orang Di Mahjar Itu Abu Yang mencontohkan Kapan seorang Lagi Ingin Mendapatkan Namanya Batu Mulia Yang termahal Dan itu pun Setelah ditawari ABCD Memang Karena itu Bukan tujuannya Jadi baru Kemudian Setelah mendapatkannya Woi ini Seperti itu Gambarannya Itulah Rasulullah Dibuat oleh Allah Seperti itu Kenapa Jadi Tidak Langsung saja Ketemu Rasulullah Tapi ketemu Nabi Sampai baru Ketemu Rasulullah Analah Analah